Dua anak di Kabupaten Gunung Kidul meninggal dunia akibat terkena penyakit demam berdarah. Dinas Kesehatan setempat mencatat ada 200 kasus DBD yang terjadi sejak awal tahun 2024. Dua anak di Kabupaten Gunung Kidul meninggal dunia setelah sebelumnya terkena penyakit demam berdarah dengu atau DBD. Kedua anak tersebut masing-masing berusia 10 tahun dan 5 tahun yang merupakan warga Kapanewon Wonosari dan Semin. Keduanya dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan intensif di RSUD Wonosari. Selain dua kasus tersebut, sejak awal tahun 2024, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mencatat adanya kasus warga yang terkena DBD sebanyak 202 orang. Angka ini dibilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 lalu, tercatat ada 216 kasus DBD dan 1 diantaranya meninggal dunia. Menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, pemerintah akan terus melakukan penanganan DBD di Kabupaten Gunung Kidul. Yang aslinya yang harus kita laporan adalah DBD dan DSS. Nah itu ada 229, meninggal dunia. Kemudian yang satu kemarin berusaha spek ternyata selanjutnya. Dan DBD yang belum meninggal. Jadi dua yang meninggal karena... Sekarang aja dua bulan itu ya... Dua ratusan... Ada yang 400 kian, nah ini dua bulan itu. Jadi sangat mungkin ini akan naik terus. Nah kewaspadaan ini yang kita mengajak masyarakat. Agar mereka secara mandiri. Karena PSN itu adalah yang paling utama di dalam dunia. Kalau yang lain, yang poging itu udah pilihan terakhir. Poging itu umurnya cuma 3 hari. Jadi kita nyemprot. Baik, apa itulah ya. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh warga di Kabupaten Gunung Kidul untuk terus waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar sebagai bentuk antisipasi adanya penyakit DBD. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, INews, melaporkan.